Muhammad Nuri Skandar, saya sekarang berusia 31 tahun, asal saya dari Ijaya Pura. Nomor punggung? Nomor punggung saya 17. Saya mulai main bola sejak masih SMP di Jayapura. Saya pernah ikut seleksi persipura usia 15 tahun, tapi di situ saya tidak tumbuh seleksi. Tapi saya juga tidak berhenti main bola, saya tetap terus latihan, latihan, dan latihan. Terus saya ikut, ada satu klub internal di Jayapura, klub RBC SPN Jayapura. Di situ teman saya ajak untuk rutin ikuti latihan, dari latihan pagi, latihan sore, tiap hari seperti itu. Jadi saya setiap pulang sekolah, saya sempatkan datang untuk latihan tiap sore. Terus saya masuk mulai SMA, saya mulai ikut seleksi lagi persipura 18 tahun. Di situ Alhamdulillah saya tembus persipura 18 tahun. Saya ikut lagi setiap tahunnya, saya masih terus dapat jatah untuk persipura 18 tahun. Begitu berubah menjadi persipura usia 21, saya masih dapat juga, masih ikut tes seleksi, masih dapat juga untuk persipura usia 21. Terus di tahun yang berikut saya, dari persipura usia 23, saya mulai berpikir untuk melanjutkan karir ke profesional. Saya akhirnya dipindahin ke PON, tim PON. Dari tim PON Papua itu, saya mulai ikut tim PON sampai waktu PON itu, saya sudah tidak merasa nyaman lagi di sana. Jadi pas tiba saatnya untuk pertandingan PON itu, akhirnya saya mengundurkan diri. Di situ saya sempat mikir juga, kalau nanti saya berhenti atau saya keluar dari tim PON ini, mungkin saya akan susah untuk dapat tim profesional ya di Liga Super. Cuma keputusan saya sudah bulat, jadi saya tetap mengundurkan diri dari tim PON Papua. Dan itu saya mulai pergi ke Merauke, ke Persia Sasmat untuk main divisi 2 nasional. Saya main divisi 2 nasional. Di situ saya pernah juga ya, di saat itu saya ditawarkan untuk magang di Persipura Senior. Tapi saya pribadi memikirkan, sekelas Immanuel Wanggai, Steffi Bonsyapia, itu mereka saja masih ada di bangku cadangan. Gimana saya yang mau magang di sana, mungkin saya akan susah bersaing dengan mereka ya. Sedangkan mereka sudah labelnya tim nasional. Akhirnya saya memutuskan main divisi 2 untuk cari pengalaman. Setelah itu di tahun 2009, ada Liga Super waktu itu tim Persitara Jakarta Utara datang ke Jayapura. Saya pun setelah main dari Merauke, saya pulang ke Jayapura untuk tetap latihan rutin pagi sore-pagi sore untuk persiapkan diri ya. Di situ saat itu saya seleksi Persitara Utara, Persitara Jakarta Utara saya tembus. Di situ saya mulai ikut Persitara di tahun 2009. Tapi di tahun 2009 itu Persitara degradasi. Setelah itu saya mulai pikir, mungkin saya harus cari tim lain, karena di saat itu Persitara degradasi. Tapi setelah selesai, bos dari Persitara mengajukan kontrak untuk tahun depan, divisi utama ya. Tapi saya coba berkomunikasi dengan keluarga. Akhirnya keluarga bilang, semua keputusan ada di saya. Dan saya pun langsung melanjutkan kontrak di Persitara. Sampai tahun 2011, itu Liga Pecah jadi LPI ya. Setelah itu, saya main di Batavia Union, tapi cuma sementara aja. Karena itu juga Liganya berjalan cuma sementara. Di tahun 2012, saya ikut Persibu Bojonegoro. Di situ kita juara Riala Indonesia di piringkat 3 LPI ya. Terus setelah itu, saya dipanggil Semen Padang. Sempat ada tawaran dari Gersik, ada Aharema. Tapi saya pikir mungkin di Padang banyak teman-teman saya dari Papua. Jadi mungkin saya pikir saya tidak terlalu susah berkomunikasi dengan mereka. Akhirnya saya berkomunikasi dengan keluarga. Keluarga pun tetap kasih pilihan ke saya untuk memilih. Akhirnya saya pilih Semen Padang. Dari situ saya bertahan di Semen Padang selama hampir lebih 4 musim, 5 tahun. Waktu itu Liga sempat berhenti juga. Saya bertahan di sana sampai akhirnya ada tawaran dari Sriwijaya. Sriwijaya sudah kejar saya sekitar 2 atau 3 tahun sebelum saya akhirnya memutuskan Sriwijaya. Yang terpenting buat saya menjaga hubungan baik dengan Sriwijaya sebelum itu. Saya sudah pernah dikontak oleh Pak Manajer Sriwijaya waktu itu sama Pak Sekretaris Pak Aris. Setelah sebelum saya memutuskan untuk pindah, memang Sriwijaya lah yang paling intens sekali komunikasi dengan saya. Akhirnya saya memilih juga untuk, mungkin saya juga sudah mulai susah beradaptasi lagi sama teman-teman baru di Semen Padang. Akhirnya saya memilih untuk pindah ke Sriwijaya. Kalau menurut saya sepak bola itu semata-mata bukan karena individu ya, sepak bola itu adalah raga tim. Jadi kita harus benar-benar membangun komunikasi antara saya, teman-teman yang lain untuk menyatukan satu tujuan yang sama ya. Entah di luar lapangan atau di dalam lapangan, kita harus tetap berkomunikasi dengan yang baik. Contoh di luar lapangan, kalau ada kegiatan tim seperti makan bersama, atau ada kegiatan lain seperti ibadah bersama, kita harus tetap hadir untuk tetap menjalin komunikasi yang baik di luar lapangan. Ada acara tim, kita semua harus sama-sama untuk datang untuk mengikuti acara tim itu dari awal sampai selesai. Di dalam lapangan ya, dari kita mulai latihan, persiapan umum sampai persiapan menjelang pertandingan penting, kita harus tetap berkomunikasi, jaga komunikasi, kekompakan, agar tim itu kita tetap kuat di luar dan di dalam lapangan. Menurut saya seperti itu. Sebelumnya saya tidak terlalu memikirkan siapa pelatih ya, saya lebih berpikir ke arah klub, tujuan saya ke klub. Karena Sriwijaya ya, banyak orang pasti tahu Sriwijaya, klub seperti aku. Krup yang sudah juara terus ya. Jadi saya pikir saya pindah ke Sriwijaya, karena Sriwijaya juga punya target tinggi ya, itu juara. Saya berpikir ya, lebih baik saya ke Sriwijaya. Ya, kebetulan Sriwijaya juga punya target juara. Kalau soal pelatih, menurut saya, ya semua tergantung pemain ya. Menyukai pelatih seperti apa, karakter pelatih seperti apa. Tapi menurut saya pelatih Rahmat Darmaman bagus, pelatih bagus. Disiplin. Ya, saya pernah jalani peminjaman dari Cemen Padang ke Persija. Waktu itu pelatihnya Pak Rahmat Darmaman. Kalau saya sih menjalin hubungan baik ya, sama supporter, sama orang-orang. Pokoknya yang berpengaruh penting buat tim tuh, yang bekerja ini, bekerja keras untuk tim ini, saya berusaha untuk menjalani hubungan baik sama mereka. Apalagi supporter ya, mereka tidak henti-hentinya datang untuk dukung kami. Entah di lapangan atau di sosmed, mereka tetap datang untuk dukung kami. Di Semen Padang juga seperti itu. Mereka juga di saat latihan, mereka tidak kena lelah datang untuk mendukung kita. Jadi saya pikir mereka salah satu faktor penting dalam sepak bola ya. Di Sriwijaya juga. Di saat kita latihan hujan atau panas, mereka selalu ada untuk kita. Dan saya sangat menghargai mereka sekali ya. Apapun yang terbaik, saya bisa kasih untuk mereka, saya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mereka. Karena mereka juga butuh perjuangan untuk sangat mendukung kita ya. Mereka datang kadang dari tempat yang kita tidak tahu jauhnya seperti apa. Dan perjuangan mereka seperti apa untuk mendukung tim. Saya pikir saya sangat menghormati mereka. Pada umumnya ya, memang biasanya seperti itu. kritik-kritik para pendukung itu ya, saya pikir itu masih, kalau sebatas manusiawi kan, ya mereka berhak juga mengkritik kita ya. Cuma kita bagaimana cara menanggapinya. Masing-masing kan, tiap orang punya cara tersendiri untuk menanggapinya seperti apa. Kadang di saat letih juga, masih dikritik ya, itu tergantung masing-masing pemain cara menanggapinya ya menurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.